...ke Presiden, supaya bisa masuk, supaya Presiden sendiri yang menahtandol nanti. Nanti. Jadi, tutup pemilihan Presiden di luar politik kata Nabi Muhammad s.a.w. Nah, itu perintah Nabi Muhammad s.a.w. Sekarang, yang menjadi pemimpin Presiden adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi, Ratu Adil, Satria Pendidit, dan Pemuda yang gagah perkasa. Itulah yang bisa menjadi Presiden. Tolong dipercepat rahasia untuk membingungkan Jokowi Dodo. Sedangkan dari segi pengawal, sedangkan dari segi pengawal, sudah bingung juga Pak Jokowi. Montor Jokowi disetop oleh orang yang pakai keren. Orang yang pakai keren adalah rahasia masyarakat. Pakai sarung. Pakai sarung. Rahasia masyarakat. Itu perintahnya Nabi Muhammad s.a.w. Sedangkan topinya berada di Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kerennya di muka mobil nomor satu Presiden. Sedangkan topinya berada di Al-Mahdi, Imam Mahdi. Di sebelah kanan nih. Di sebelah kanan nih. Jadinya sekarang, kalau kita pakai politik secara terus-menerus, empat anasir akan marah. Api, air, angin, tanah. Nanti bendera-bendera partai akan dibungkuskan. Sedangkan Al-Mahdi, Imam Mahdi sudah dipercayai, penuh. Mau tahu rahasia Al-Mahdi, Imam Mahdi, mohon didengarkan. Dia memegang pesan malaikat kubur. Tapi, pergunakan waktu hidupmu dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu matimu dengan sebaik-baiknya. Dua, pergunakan waktu mudamu dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu kuamu dengan sebaik-baiknya. Tiga, pergunakan waktu kuamu dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu miskinmu dengan sebaik-baiknya. Empat, pergunakan waktu sempitmu dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu sempitmu dengan sebaik-baiknya. Empat, saya tidak dulu. Saya akan sembunyikan satu. Keterangan daripada malaikat kubur. Kedua, hidup ini bagun dunia ini apa yang bagus? Kematian, tidak menuju akhirat, tidak menuju kubur. Apa yang bagus? Dia kemirik, malaikat, maut. Yang sudah berpesan kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi dengan mengatakan, Berjuta-juta bintang di langit. Tetapi, kebanyakan manusia banyak yang tidak ingat kepada Allah. Banyak orang mati. Tetapi, ibarat anjing mencerobati tulang. Banyak orang mati. Tetapi, bantul tolam di arah isi. Inilah rahasia yang saya dapati di kubur yang bersejarah ini. Untung dua kali kerusakan kubur, tidak keluar kerus biaya Ibu. Sekarang terlihat wajah abakus, sangat bersinar. Jadi, sekarang semua manusia yang ada di rahmatalil alamin, Mohon dijadikan kunang-kunang. Kemana arah, selalu membawa kebenaran. Selalu membawa cahaya. Semua manusia yang berada di rahmatalil alamin, Jadilah kunang-kunang. Kunang-kunang itu kemana pergi, Selalu membawa cahaya di dalam dirinya. Dan kemana dia pergi, Selalu membawa kebenaran. Itulah manusia sekarang ini. Jadilah manusia sebagai kunang-kunang. Amin. Jadilah Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adam, Nur Hawa, Nur Cahaya, Nur Sorga. Demikilah penyampaian-penyampaian dari Nabi Muhammad SAW kepada Al-Mahdi. Al-Mahdi dengan tidak tercatat, dengan daun-daun kering. Cepat berhundungan dengan sang penyair untuk berjara kamu. Oh, sang penyair itu? Ada nomor HPnya? Ada, ada. Nah, ini perintah Nabi Muhammad disuruh untuk menghubungi sang penyair. Nanti kita hubungin beliau apa pencerahan atau hikmah setelah terhubung dengan penyair lagi, Sang penyair lagi yang di konten Youtube itu. Sekarang umat yang rahmat lalil alam menurut Tuan Guru Pancor, saya sudah tersinggung. Nah, Tuan Guru Pancor datang. Ayo dengarkan. Mendengar konsep faya dalam HP di kubur Rungkang, Kalembaru, di kubur Tamang, Kesibat, tempat-tempat jamaah datuk dari Kunuliku, dan di kubur Kamasan. Sekarang ditambah rahasianya di kubur Belencong, perintah Tuan Guru Pancor. Karena ada hamba Allah yang berasal dari Belencong, yang namanya Anda tahu, yang hilang. Yang hilang sampai sekarang belum ketemu. Siapa? Dibawa oleh Jim. Oh. Laki atau perempuan? Keluar lagi. Laki. Itulah cerita-cerita orang dari dulu ini, cerita ini. Sehingga terkenal pangkel Belencong, menjadi obat. Dan sekarang ini, saya sudah mendapat cerita bahwa burung bahwa pohon dingin yang ada di Belencong itu, ada seekor burung yang diketemukan oleh orang yang dikenal oleh Ahmad. Nanti saya sambung lagi kepada Ahmad. adik saya. Jadi, supaya didengarkan oleh penghuni Gunung Rindangi, adakan laporan alam dengan rahasia Tuan Guru Pancor. Sedangkan, salah sebab desa Belencong, saudara dapati untuk kelihatan uang, kelihatan Datuk Pancor Tunggang Naga, kelihatan montor dakwah Datuk Pancor, salah sebab Belencong. Sedangkan Mail, tidak mau. Kan dia sibuk, sudah menjadi supir faksi. di Belencong, di Cepak maksudnya. Tadi saya lewat pohon beringin di Belencong itu, tiba-tiba arwah bertanya, bah, itu pohon apa yang besar itu? Umi katanya gitu. Tiba-tiba bertanya begitu. Terus, oh pohon beringin, namanya, langsung datang ilham, beringin. Beringin artinya, maksudnya beringin itu, beringin, beringin kenal diri. Nah, beringin kenal diri, beringin kenal Allah, beringin menjadi manusia baik, berguna bagi agama bangsa dan negara. Kalau al-mahdi, al-mahdi akan mengurekannya sudah banyak sekali.